Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus, Amen Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi bersama saya, Brother Johnny MTB Dalam Renungan Harian Komsos, Selasa 25 Mei 2021 Renungan kita hari ini diambil dari Injil Markus, Bab 10 ayat 28-31 Saudara dan saudariku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kita sering bertanya, apa untungnya mengikuti Yesus? Atau apa manfaatnya kita setia dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Pertanyaan yang sama juga ditanyakan Petrus kepada Yesus yang sudah setia dan berkorban kepada Yesus Petrus membutuhkan jawaban yang pasti dari Yesus Saudari dan saudaraku yang dikasihi Mungkin kita juga sering membutuhkan pertanyaan atau membutuhkan jawaban yang pasti dari Tuhan Karena kita sudah setia dalam doa-doa kita Kita setia menjadi katolik Bahkan kita rajin mengikuti perayaan Ekaristi Pertanyaan ini dijawab Yesus dan sangat mendalam bagi pengikutnya yang sudah berkorban bagi dirinya Yesus tidak menjanjikan 10%, 25%, atau 50% Tetapi janji Yesus 100% jika kita setia sebagai muridnya Walaupun menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari Kita setia dalam tugas pelayanan kita Dan kita setia bila dalam saat-saat sulit Bahkan masalah yang mengurasi tenaga atau energi kita Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Marilah kita setia pada iman kita Kita setia pada panggilan kita Di tengah arus gelombang kehidupan Yang menawarkan begitu banyak kemudahan atau kenikmatan duniawi Setia adalah jalan menuju kekudusan Dan setia adalah panggilan kita sebagai murid Kristus Semoga demikian Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!